Pemirsa Bawaslu Jember melakukan pemanggilan terhadap PLT Bupati Jember K.A.I. Abdul Mukit Arief dan Sekretaris Daerah Mirfano. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan tentang laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran mutasi. Usai melakukan rekomendasi ke Mendagri, yaitu dengan melantik pejabat di Kabupaten Jember, PLT Bupati Mukit Arief justru dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah pihak. Ketua Bawaslu Imam Tobroni mengatakan, laporan dari Tamrin persoalan mutasi yang dirasa melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, maka pihaknya sudah memanggil PLT Bupati Jember dan Sekda Jember. Yang menjelaskan sudah melakukan klarifikasi kepada telapor dan dimintai keterangan tentang laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Dalam materi yang sempat ditanyakan menurutnya berkaitan tentang apakah mutasi jabatan tersebut sudah mendapatkan izin dari Kemendagri atau tidak. Sebab dalam proses mutasi di Pilkada tersebut dalam Undang-Undang disampaikan bisa melakukan mutasi atas seizin dari Kemendagri. Yang menambahkan hasil klarifikasi ini nantinya akan dijadikan dasar sebagai internal Bawaslu, apakah perlu dilakukan klarifikasi kembali atau tidak. Kalau di pasal 71 ayat 3 ini tidak mengatakan apakah dia bertahana atau bukan bertahana, cuma rasanya memang gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota, itu saja. Tetapi ada bahasa di bawahnya bahwa pasal 71 ayat 3 ini boleh melakukan pelantikan atau mutasi jabatan atas izin tertulis dari Kementerian. Sementara PLT Bupati Jember Mukit Arief enggan berkomentar tentang laporan terhadap dirinya. Saat dikonfirmasi oleh awak media, ia bergegas meninggalkan kantor Bawaslu Jember. Seperti diberitakan sebelumnya, PLT Bupati Jember ingin mengembalikan jabatan ASN yang selama ini tidak sesuai nomenklatur. Hal ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Komisi ADPRD Jember, Tobroni, karena dinilai sangat sesuai dengan rekomendasi kemendagri. Takutkan hal interpelasi, angket, sampai dengan hal penyata kemendagri itu sebagai bagian dari bahwa DPRD ingin berjalan baik agar pemerintahan daerah itu yang terdiri dari Bupati dan DPRD benar-benar dijalankan oleh Bupati. Dan hari ini dilakukan oleh PLT Bupati dan Bupati Kekimukit. Jadi, yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai wujud bahwa pemerintah daerah ini punya erarki dengan pemerintah pusat. Satu negara, ini NKRT, tidak bisa berdiri sendiri. Dari DKAJ Jember 1 TV melaporkan.